Kita masih berbicara mengenai rencana penghapusan BBM jenis premium dan Pertalite. Kalau tadi dari bincang-bincang bersama Mas Muhammad Faisal dari KOR dan juga Mas Tulus Abadi dari Yelkai, tampaknya memang rencana terdekat adalah premium. Itu pun nanti kita akan melihat kepastiannya di tahun 2022. Sementara Pertalite tampaknya justru akan menjadi tempat masyarakat pengguna premium ini beralih. Nah ini harus menjadi perhatian juga nih Mas Faisal tentunya. Mengenai bagaimana pemenuhan khususnya untuk Pertalite, karena ini yang pasti menjadi pilihan utama setelah premium ditiadakan gitu. Pertalite sendiri kan harga ekonomiannya cukup jauh dengan harga jualnya ke mana syarakan pada saat ini. Kalau tidak salah mungkin sekitar 4.000 rupiah, sekitaran lah 4.000 rupiah. Nah apa yang terjadi atau bisakah memenuhi beban tersebut baik dari Pertamian maupun dari pemerintah dan apa yang harus diantisipasi mengingat penggunanya pasti juga akan naik lagi. Terutama kalau tadi dikatakan sekitar 20% menggunakan premium dan ini semua kemungkinan akan beralih ke Pertalite. Saya kira angkanya bukan 20%, misalnya ada cek itu hanya 2%, Pak. Premium itu per Oktober kemarin itu tinggal 2%. Dan ini memang kita cek kembali. Iya, ada yang kita cek sekitar 7,8% dan lain-lain. Tapi apa dampaknya, Mas Faisal? Ya jelas kalau inilah maksudnya yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Ketika melakukan, menerapkan kebijakan untuk menghapuskan premium, tentu saja ada dampaknya switching ya daripada konsumsi masyarakat ke jenis BBM yang lebih murah setelah itu. Jadi ketika mengeluarkan kebijakan ini, semestinya sudah ada kalkulasi tentang supply-nya. Jadi produksi daripada Pertalite sehingga mencukupi untuk menampung switching ini tadi, perpindahan atau penambahan konsumsi Pertalite. Karena kalau itu tidak terjadi, kalau itu tidak dilakukan dengan baik, maka ini yang dikhawatirkan akan ada satu kelangkaan. Yang kedua juga bisa jadi memicu inflasi tambahan tadi ya, karena supply-nya lebih rendah dibandingkan dengan timannya. Dan ini pertanggungannya ada di pemerintah kah atau bagaimana? Ya, saya rasa pemerintah dalam hal ini bersama juga dengan Pertamina ya, sebagai ini, sebagai yang memproduksinya. Oke, nah tadi terima kasih Mas Tulus juga tadi memberikan informasinya. Ini sekaligus kita ingin menginformasikan bahwa seharusnya memang mungkin lebih baik kita mendengar dari Kementerian SDM gitu ya Mas Tulus dan juga Mas Faisal. Namun sayang sekali memang sampai saat ini hingga dialog ini diturunkan, kita masih belum berhasil mendapatkan komentar ataupun reaksi dari undangan kami dari Kementerian SDM untuk ikut dalam perbincangan pada pagi hari ini. Nah, masih mengenai hilangnya premium atau rencana penghilangan premium maupun Pertalite ini, kalau melihat dalam sejarahnya juga nih Mas Tulus, menghilangkan premium saja ini sudah cukup sulit begitu. Nah, tampaknya ini memang pengalihan, Pertalite itu kan pengalihan dari premium gitu. Pertalite sendiri kalau memang sudah ada penyebutan akan menghilangkan Pertalite mulai dari saat ini, bisa dilihat dari sejarahnya apakah ini juga akan memakan waktu yang cukup panjang untuk kita mampu menghilangkan Pertalite ini juga, Mas Tulus? Ya, itu banyak faktor yang harus kita lihat. Pertama juga faktor kesiapan infrastruktur pemerintah sendiri atau Pertamina sendiri terkait dengan hilang minyak apakah bisa mampu memasok Pertalite secara penuh atau kemudian Pertamak secara penuh ke kebutuhan nasional kita. Tetapi yang pastikan kita ini masih banyak mengimpor minyak mentah untuk kebutuhan dalam bagi kita. Masih sekitar 500 barrel ya, harus sekitar barrel untuk kebutuhan kita. Nah, ini yang saya kira juga harus kita lihat. Kemudian sebenarnya kalau propetnya jelas, ada keberanian sejak awal, itu kita mesinnya sudah mampu ya untuk membuat satu BPM dengan kualitas yang baik, dengan standar yang juga baik. Karena sebenarnya kalau kita bicara Pertalite memang juga belum memenuhi standar teknis yang ramah lingkungan itu. Karena yang disebut dengan ramah lingkungan itu kalau jenis gasolin itu adalah dengan minimal tadi, minimal Euro 2 ya. Kalau kemudian jenis diesel itu dengan CN51 yang solar dan sebagainya. Itu semua harus mengarah ke sana. Nah, ini kita itu propetnya tidak pernah konsisten ya, khususnya pemerintah untuk membuat spesifikasi dari BPM yang ada. Sehingga kita sangat tertinggal dibandingkan dengan sekalipun negara-negara ASEAN. Sebagai contoh di Vietnam ya, makanya mobil-mobil kita juga tidak laku di luar negeri. Karena di luar negeri standarnya sudah Euro 4, sementara otomotif kita masih standar Euro 2. Sehingga tidak masuk ke negara-negara yang sudah standar Euro 4 itu. Nah, oleh karena itu saya kira, tadi saya katakan untuk jenis premium saya kira memang sudah sangat ketinggalan. Sehingga kalaupun itu masih bisa di, tadi yang saya cek terakhir datanya 2 persen. Ya, 2 persen itu nanti disiakan untuk daerah-daerah yang remote area, 3T, yang memang kita tahu sangat susah untuk mendistribusikan BPM dan juga soal daya beli. Dan kemudian ya, kemudian peritalet saya kira masih harus dipasok tentu dengan standar-standar tertentu. Yang terpenting bagi kita adalah pasokan BPM jangan sampai mengalami kelangkaan-kelangkaan. Ya, karena kan Pertamina katanya sudah digitalisasi ya, dari lulu sampai hilir. Nah, oleh karena itu sebenarnya tidak ada alasan untuk kemudian adanya kelangkaan di SDBU-SDBU. Karena semua SDBU sekarang sudah bisa dimonitor dari sentral di Pertamina tentang berapa volume yang tersedia dan segala macam. Sehingga ketika ada SDBU mengalami kekosongan atau sudah mendekati kekosongan, maka bisa langsung dicek dan ditegur. Kenapa kosong? Sehingga jangan sampai kemudian masyarakat membeli ongkos kemahalan dari BPM karena kelangkaan itu. Ya, ini yang harus diantikipasi dan jangan sampai sudah ada kenaikan, masyarakat masih menghadapi kesulitan lainnya seperti mendapatkan BPM-nya itu sendiri. Ini jangan sampai terjadi dan butuh perencanaan yang baik, catatan dari Mas Tulus. Nah, saya kembali lagi ke Mas Faisal. Sebenarnya efek kepada masyarakat khususnya, kalau ada penyederhanaan pilihan BBM, ini apa sebenarnya Mas Faisal? Karena kita melihat bahwa ini di dalam tanda kutip dijual sebagai salah satu alasan baiknya. Ada penyederhanaan pilihan bagi masyarakat, lalu ada penyederhanaan distribusi dari BBM itu sendiri dengan berkurangnya jenis BBM yang tersedia di masyarakat. Dan salah satu hal lagi yang dari sisi positifnya adalah bahwa premium itu sendiri memproduksinya sudah mahal. Tadi catatannya hanya tujuh negara yang menggunakan premium. Sehingga mendapatkannya pun sebenarnya cukup mahal gitu, Mas Faisal. Ya, kalau ini pertanyaannya tadi ke penyederhananannya. Jadi kalau disederhanakan, jenisnya jelas akan memudahkan dalam hal pengelolaan ke depan. Dalam manajemennya, kalau jenis-jenisnya tidak terlalu beragam, tentu saja akan menjadi lebih mudah. Dan lalu juga yang ke depan memudahkan bukan hanya dalam hal pengelolaan untuk energi fosil fuel saja. Kita tahu ke depan juga kan energi juga mengarah ke energi baru terbarukan. Termasuk diantaranya kendaraan listrik yang digembar-gembarkan juga oleh pemerintah. Nah, jadi itu akan lebih memudahkan tentu saja. Jadi ada transisi ya. Transisi untuk mengarah kepada energi yang lebih ramah lingkungan. Tapi ya itu tadi, transisinya ini harus smooth. Harus smooth, jangan memberikan shock yang berat, yang besar bagi masyarakat. Lalu juga harus konsisten. Ya, jadi konsistensi ini penting. Kalau memang ingin mendorong kepada energi yang lebih ramah lingkungan, mengurangi gas rumah kaca, atau mengurangi emisi karbon, nah semua kebijakannya harus mengarah ke sana, jangan ada yang kontradiktif. Jadi misalkan salah satunya ketika ada rencana untuk menghapus premium dan juga fertilize, tapi di sisi yang lain, misalkan kalau ada kebijakan yang memberikan diskon atau pembebasan pajak barang mewah bagi pembelian mobil yang mobil mewah, nah ini justru tidak konsisten. Karena artinya pembebasan PPN-BM ini kan mendorong pembelian mobil. Walaupun barang mewah itu, mobil mewah itu tentu saja konsumsi BPN-nya juga yang lebih mahal ya. Nah, tapi tetap saja kan ada emisi gas, emisi karbon. Ada pertambahan itulah gitu ya. Nah, ada pertambahan. Nah, jadi konsistensi seperti itu harus jelas, sebagaimana juga konsistensi kalau ingin mengarah kepada energi baru terbarukan, mengurangi impor minyak tadi ya. Nah, ini semua kebijakannya harus sejalan, mau mengurangi premium. Terus, bagaimana dengan pengembangan energi baru terbarukan, biodiesel yang selama ini didorong ya, B20, B30, dan seterusnya, nah ini harus terus didorong ke depan, ya kan? Nah, jadi itu yang saya pikir konsistensi itu yang juga penting. Oke, kita ingin tahu juga bagaimana reaksi masyarakat terhadap rencana penghapusan premium dan pertalat. Kita lihat komentar yang berikut ini. Saya sih berharap kalau untuk rakyat kecil minimal pertalat jangan dihapus. Untuk pertama untuk berkelas mobil, pertalat untuk pengguna bermotor, maksud saya begitu, Pak. Oke, jadi berat gara-gara memang untuk kebutuhan seri lebih murah pertalat? Ganti pertama karena alasan lingkungan setuju atau enggak sebenarnya? Kalau dari lingkungan sebenarnya sih enggak juga ya, maksudku kan sama-sama bensin juga gitu loh, bukan yang berarti bisa, apa ya namanya ibaratnya, bukan berarti yang bisa menolong lingkungan juga, sebenarnya kan sama-sama juga efeknya gitu, outcome-nya gitu loh. Kalau lingkungan ya, kalau di Jakarta ini sebenarnya lingkungan itu dari dulu ya banyak polusi ya, bukan hanya sekarang-sekarang ini aja ya, terus digantinya dengan pertamak itu terus polusi tidak ada, ya saya pikir enggak mungkin lah, soalnya di Jakarta ini juga udah padat dengan penduduk, otomatis ya lebih banyak apa ya, polusi-polusi yang bertaburan gitu. Ya itu opini masyarakat, dan tak pakai Mas Tulus, memang satu hal yang belum benar-benar dipahami adalah bagaimana dampak lingkungannya, mengapa sampai ada target untuk menghilangkan premium, padahal kalau kita lihat kalau data yang setidaknya yang pernah saya dapatkan, kalau kita bisa beralih seluruhnya dari premium ke Pertalite saja, ini pengurangan CO2-nya emisinya mencapai 14 persen, kalau semua berhasil beralih ke Pertamax, bahkan pengurangannya lebih jauh lagi sekitar 10 persen. Ya mungkin kan kita anggapin yang soal lingkungan itu Pak Komi. Jadi memang idealnya memang kita menggunakan energi non-fosil untuk bahan bakar, tapi itu kan juga tidak satu-satu hal yang tidak bisa tertamerta, tapi harus ada proses. Nah sangat berbeda ya kalau kita bicara, jadi kalau di Jakarta itu 70 persen polusi di Jakarta karena memang penggunaan bahan bakar dari kendaraan dibagi. Nah 70 persen itu karena apa? Karena bahan bakarnya belum sesuai dengan spesifikasi yang ramah lingkungan itu. Jadi kalau kita bicara di Eropa misalnya ya, di Eropa itu sudah standar Euro 6 ya, sehingga kalau kita di Eropa terlihat bahwa udarnya sangat segar, langit biru dan segala macam karena mereka juga masih menggunakan BBM, tapi BBM yang memang sudah zero, bukan zero, tetapi emisinya sudah sangat rendah. Jadi semakin spesifikasinya semakin jelek seperti premium tadi, maka emisinya juga semakin tinggi. Ya, tapi semakin standarnya semakin tinggi seperti Euro 2, Eropa sampai Eurosex, maka emisinya juga semakin rendah. Nah itu yang terjadi seperti itu. Nah oleh karena itu memang, apa namanya, kalau kita bicara soal lingkungan, jadi polusi yang ada di kota-kota besar ini, 70 persen polusi itu dipicu oleh penggunaan bahan bakar fosil ya, seperti emisi gas keuang gitu ya. Sementara kayak batu bara, listrik ini hanya berkontribusi hanya 14 persen, ya. Jadi kecil. Jadi sebenarnya karena masyarakat belum paham, kalau tadi kita mendengarkan komentarnya, asumsi tersebut sebenarnya salah begitu. Padahal sebenarnya emisi gas keuang itu sangat segar. Jadi yang saya lakukan, saya pernah melakukan survei di Indonesia, itu ada seribu responden yang kita survei. Memang opini masyarakat itu tiga hal terhadap BBM itu. Pertama, masyarakat sebenarnya sudah tinggi pemahamannya soal jenis BBM tadi, soal kualitas ya. Jadi semakin mahal, ya seperti pertamat, pertalet, minimal, itu kualitasnya dirasakan oleh masyarakat dengan keandalan kendaraan yang dimilikinya. Tapi kalau perspektif lingkungan dan kesehatan, itu memang masih produk nolidnya masih rendah. Nah, oleh karena itu ini yang harus diadakan edukasi kepada masyarakat soal dampak energi fosil khususnya BBM yang kita gunakan, itu punya dampak signifikan berhadap lingkungan. Karena kita ini kan semacam mengalami kecelakaan, di mana kendaraan umum sudah hampir tidak ada, kemudian kita menggunakan kendaraan pribadi, dan kendaraan pribadi itu yang ada adalah sepeda motor, roda dua. Ya, notabene kalau roda dua ya, kita katakanlah low income, sehingga memang sensitif berhadap satu perubahan harga terhadap BBM. Nah, ini memang tadi seperti kata Pak Faisal, harus ada strategi yang cerdas untuk mengantisipasi agar jangan sampai memukul daya beli di kelompok-kelompok low income ini. Dan ini Mas Faisal ternyata ketidakmampuan kita untuk memenuhi standar internasional terhadap lingkungan ini, kalau tadi seperti dikatakan Mas Lulus, ternyata mempengaruhi juga gitu, daya saing kita di luar. Benar begitu Mas Faisal, dan apakah benar akan ada dampak ekonomi yang lebih baik juga, kalau kita bisa mengikuti standar lingkungan yang lebih baik dalam penggunaan BBM kita? Ya, saya sepakat. Jadi memang ke depan itu arahnya memang semakin lama, global kebijakannya ya di banyak negara, itu mengarah memang ke produk-produk yang lama lingkungan. Nah, tapi kita tidak bisa menapiskan kemungkinan apa, fakta juga bahwa ada perbedaan ya dalam hal step-nya, yang mana yang lebih advance, mana yang lebih tertinggal antara negara maju dengan negara berkembang. Kalau Eropa memang nomor satu, jadi memang mereka paling depan kalau untuk kemasalah-masalah lingkungan. Tapi di banyak negara berkembang itu masih pada pertimbangan yang lebih balance antara keinginan untuk mendorong energi yang lebih ramah lingkungan dengan juga melihat fakta dari sisi kondisi ekonomi daripada masyarakatnya. Dan juga tentu saja faktor edukasi ya, pemahaman pendidikan pada masyarakat ini menjadi penting ya untuk kemudian memberikan pemahaman terhadap itu. Dampaknya saya rasa kalau dari sisi ekonomi, dari sisi kalau kita seandainya sinergi ya, semua kebijakannya itu mengarah kepada yang lebih ramah lingkungan. Nah, ini produk-produk daripada industri, nah ini kan semestinya bisa mengarah ke sana. Vietnam tadi yang disebutkan juga, ini kan memang sudah mengambil positioning untuk mengarah kepada produk otomotif misalkan yang lebih ramah lingkungan. Fosil-fil tapi lebih ramah lingkungan. Nah, kita kalau ingin mendorong misalkan ke depan ya, ke mobil-mobil listrik, ini kan sebetulnya timannya makin-makin besar ya. Itu sebabnya kenapa, apa, mikil kita itu sangat laris sekali, itu di-export ke Siongkok ya, untuk kemudian diproses salah satunya adalah untuk produksi mobil listrik ya, karena Siongkok menyadari juga, dan negara-negara maju menyadari bahwa ke depan itu mobil listrik luar biasa pertumbuhannya. Timannya makin-makin tinggi. Jadi kalau kita mengambil positioning yang tepat, sebetulnya di situ kita bisa mengarahkan bahwa ini bukan hanya untuk kepentingan domestik ya, tapi juga untuk meningkatkan daya saing kita juga ke depan, untuk produk-produk yang di masa depan ini akan lebih banyak ya di mana. Oke, nah terakhir mungkin dari Mas Tulus dan juga Mas Faisal, ada juga dugaan mengenai apakah perlu dibuat suatu pilihan baru lagi, sehingga tidak perlu memaksa masyarakat harus menggunakan Pertamax, mengingat harganya jauh sekali antara Pertalite dengan Pertamax, apakah perlu ada pilihan di tengahnya? Nah mungkin komentarnya dari Mas Tulus, lalu nanti Mas Faisal. Ya, pilihan di tengahnya ya kalau dari sisi spesifikasi tadi Pertalite ya, karena dengan Pertalite itu kan standar RON-nya itu 90, ya lumayan walaupun belum mencapai standar ideal yang ditetapkan oleh Eurostandar, dan juga dari sisi harga juga cukup terjangkau. Sebenarnya kalau kita lihat juga, ya saya juga tadi talk show ini tadi ada orang dari kampung, saya mengatakan sudah nggak apa-apa, sudah biasa menggunakan Pertamax, usia beli motor dan segala macam. Jadi saya kira ya untuk kelas masa transisi, saya kira Pertalite itu menjadi backup ya, menjadi buffer agar jangan sampai apa nanti mengalami, masyarakat mengalami shock berhadap penghabusan ini. Tetapi masyarakat juga harus sadar bahwa nanti pada titik tertentu, kualifikasi jenis Pertalite itu pun juga akan hilang dengan sendirinya, karena memang tidak memenuhi standar-standar yang ditetapkan, dan kita tuntut kepada pemerintah dan Pertamina untuk adanya transparansi soal harga BBM dan juga efisiensi harga BBM sehingga bisa lebih terjangkau di tengah masyarakat. Walaupun kalau kita bicara itu, ya kalau sudah bisa beli mobil, menyamilnya beli motor, itu ya sudah bisa beli BBM dong. Harus ya, ya betul. Sudah masuk dalam perencanaan juga begitu Mas Loh seharusnya. Mas Faisal, apakah perlu pilihan lain atau justru harga dari Pertalite yang lebih didekatkan ke Pertamax agar mulai terbiasa? Oh, sayang sekali terputus teleponnya dengan Mas Faisal, dan mungkin di kesempatan lain kita akan bisa mendapatkan jawaban, karena pas sekali memang waktu kita juga habis untuk membahas mengenai hal ini, sayang sekali kita tidak bisa mendapatkan jawaban dari Mas Faisal. Apakah sudah tersambung Mas Faisal? Oke, masih belum tersambung. Ada ini Mas Faisal, ada wacana juga yang pernah dikembangkan, agar subsidi selama ini ada, sebagi BBM, itu nanti diarahkan ke subsidi Pertamax saja. Jadi kalau mau subsidi yang kelas bagus saja, jangan kelas rendah. Iya, iya. Jadi toh juga harganya juga harus ditanggung begitu ya, subsidi tersebut agar membiasakan masyarakat. Wacana yang menarik juga, Mas Tulus. Terima kasih. Saya sekali kita terputus dengan Mas Faisal, dan semoga dalam kesempatan lain kita juga bisa mendengar dari pihak Kementerian ESDM. Kami juga dengan sekanah hati, kalau memang ada informasi yang ingin diberikan oleh Kementerian ESDM bersama kami atau melalui kami kepada masyarakat, kami juga sangat terbuka. Namun sayangnya dalam pembicaraan kali ini kami belum dapat menghadirkan salah satu perwakilan dari Kementerian ESDM. Terima kasih banyak Mas Tulus atas waktunya, Mas Faisal juga terima kasih banyak. Sehat-sehat terus dalam tugas, dan juga mungkin ada rencana liburan di akhir tahun ini. Terima kasih sekali lagi Mas Tulus dan juga Mas Faisal.